Intro Halo guys, balik lagi di Toy Story ID Seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail Ya kali ini gue mau mereview lagi Item dari Matchbox Seri 70 tahun anniversary Ya that's why kenapa gue pajang lagi nih Yang kemarin Baru gue review Yang rampan bulan saya kali ini Yang mau gue review adalah ini dia 80 Porsche 911 Turbo Ya kalau menurut gue Di seri ini Buat gue pribadi yang paling menarik Ya Porsche 911 Turbo nya sama RAM Ambulans nya aja sih Dan gue Nggak tertarik untuk komplitin semua item Di seri ini Ya karena hanya dua ini aja nih yang gue suka Porsche 911 Turbo nya sama RAM Ambulans nya Dan Ya gara-gara Porsche di seri ini Kayaknya gue mulai tertarik untuk fokusan sama Porsche-P Porsche yang klasik-klasik gini Kayak 911 atau 930 Ya atau ada tipe lainnya Tapi yang lain-lainnya juga tuh yang klasik-klasik Dan ini yang gue suka nih spoiler nya guys ya Spoiler nya dia kayak rata gitu Kayak papan gitu Ini yang bikin lucu sih Dan by the way di seri ini Dia nggak ada Ya boleh dibilang hot item nya atau gorengannya ya Karena yang paling favoritnya aja nih yang Porsche ini Kalau gue lihat di marketplace itu Ya masih ada yang jual di kisaran 60 atau 70 ribuan Yang artinya jualnya dari harga gantungan itu nggak yang Tinggi banget Ya bahkan Porsche-P Porsche yang Dari seri-seri lama itu Kayak yang moving partnya warna coklat itu Atau yang super fast collector itu Ya itu juga harganya masih Ada yang jual Nggak lebih dari 80 ribu ya Ya makanya gue bilang Jadi di seri ini tuh nggak ada hot item nya Atau tanda kutip gorengannya Oke Mungkin langsung aja ya Kita akan review lebih detail lagi dengan Kita lose Oke guys Nanti gue balik lagi dengan item yang sudah terlose Oke guys Ini dia sudah kita lose Dari kartnya atau blisternya Ini dia mobilnya Ini dia mobilnya Ya seperti ini Sekilas Ya warna oranye nya Oranye-oranye dong Gini Spionnya cukup Detail ya Cukup bagus pionnya Hingga asal tonjulan gitu Bentukannya ada Oke guys mungkin kita langsung aja Masuk ke mode makro nya Untuk lihat Detil per detilnya Sambil jelasin Detilnya Langsung aja kita masuk ke mode makro nya Oke guys ini kita sudah masuk ke mode makro Seperti ini Detilnya Ya by the way Post ini memang Punya tarikan garis desainnya Dari Seri-seri lama Sampai seri terbaru Ya punya ciri khas Tapi gue pribadi lebih suka yang Seri-seri lama sih karena Jadi punya tarikan di bagian atapnya Ini agak tinggi Ya dan menurut gue itu unik Ya dan kita mulai dari detail Ya tampo-tampo yang di Belakang pintunya itu Ya ada bilstein Momo Dan Ya tampo matchbox 70 tahunnya itu Lalu di belakang Di atas roda belakang itu Ada striping ya Garis tiga Yang hitam silver dan putih Ya dari samping ada keliatan lampu sen nya Ya ada detail-tele bumpernya dari samping tuh Ini ada pola garis-garis Ya bannya dia penggunakan ban Atau velg Palang lima ya dengan Striping pinggirannya itu Warna oranye Di side skirt ada Dekal force nya Ya detail Handle pintunya cukup jelas Karena ini Dicetak timbul ya Garis pintu sudah pasti jelas Karena ini moving part ya Karena open part nya ada di pintunya Ya dan kita lihat bukaan pintunya Ya harus hati-hati nih Ya cukup lebar ya Ya interiornya warna hitam Ya kelihatan setirnya kiri Ya kita tutup lagi dulu Ya dan spionnya ya Spionnya ini yang gue suka Ya ada bentukannya jelas Gak astro tonjolan Ada batangan spionnya juga Lalu diatas Fender roda depan tuh ada tampu falcon Lalu sisi kanan Eh sisi Ya sisi kiri deh Maksud gue Ya sisi kiri Lihatnya gak ada Perbedaan ya Gak ada tampu 7 ton mix box nya Selebihnya Dikal-dikalnya sama Oke sisi depan Seperti ini Ya lampu depannya Dikalnya menarik ya Banyak Apa Seperti dibentuk Kayak gear gitu Lampunya Di bawah ada Detail fog lampnya Di Tanpa warna putih Dan itu dibempelin Sebelumnya ada cetakan Buat lampu sennya Cuman sayangnya itu Sekitaran lampu sennya Gak di Dikal hitam ya Kayak di Itu gambar kartunya Dan ada Dikal Atau emblem Logo post nya Ya di sisi kiri Kak mesin itu ada Kelihatan stripping nya Juga tiga garis Yang warna putih Silver dan hitam Ya di tengah Ada Logo 70 ton mix box nya Ya dan ini Mungkin yang ada logo Kayak gini Cuman di item post nya Yang logonya juga Segede ini Lalu ke belakang Ini dia Ya ada Dikal turbo Dan Dikal tulisan post nya Ya lampunya cukup Di detailing Rapi Dengan warna merah Dan ini dia Daktel nya Ini daktel nya Unik ya Kayak Papan gitu Dan ini daktel nya Ya gue rasa Plastik ini Dan ini Pintu nya juga Ya gue masih ragu Tapi kayaknya besi sih Pintu nya Kayaknya ya Koreksi kalau gue salah Ya ini bukaannya Dua-duanya Kalau dibuka lebar Oke Kita keluar lagi ke Kita masuk lagi ke Mode normal Atau mode white Ya oke guys Kita sudah di mode White atau mode normal Lagi Ya ini kita Recap lagi Sisi persisinya Ini dari sisi kanan Seperti ini Sisi kanan Depan Kiri Belakang Atas Oke Ya oke guys Gue langsung masuk Kesimpulan gue Untuk review gue kali ini Ya menurut gue ini Item force Untuk seri Matchbox 70 tahun anniversary Yang moving part Ya boleh dibilang Ini favorit nya ya Untuk seri ini Walaupun Masih bukan Hot item nya Ya karena harga Ya karena harga Pasarannya di marketplace pun Ya dari berbagai seri untuk Item matchbox Apa Post 911 Turbo ini Ya banyak yang masih Ada di jual Ada di jual Di harga 60-70 ribuan Bahkan seri Superfast nya pun Itu yang Kollektor Itu yang Boleh dibilang Premium nya Matchbox Itu yang pake Ban karet Juga masih ada Mudah Ditemuin Yang jual Di bawah 100 ribu Ya tapi Kalau buat yang Fokusan sama Matchbox Bukan matchbox Maksud gue Fokusan sama Force ya Khususnya Force yang Klasik-klasik Ya ini wajib Koreksi sih Wajib serok Ya karena Warna oranye Juga asik banget Cukup seger Warna oranye Dengan tampu 70 tahunnya Matchbox tuh Yang di Cup nya itu Yang cukup gede Ya overall Cukup keren lah Cukup Cukup asik Ini untuk Dikoreksi Dan bahkan Gue sendiri Gara-gara Seri ini Gue Kayaknya mulai Mau fokusan sama Force 911 Turbo Guys Atau Force-force Klasik lainnya Gitu kayak 930 Atau RWB Ya Atau Kira-kira Yang mirip-mirip Kurang lebih Kayak gini Porsche yang Klasik-klasik Gitu Ya jadi Cukup Worthnya Buat yang Fokusan sama Force Oke mungkin Segitu aja Review gue Untuk Matchbox 70 tahun Special Edition Dengan item Force 901 Turbo Oke guys Thanks for watching See you in the next video And Peace out Ethan 22 29 30 30 31 31 Terima kasih.